Polisi kembali berlakukan tilang manual, dilansir dari otodepdetik.com, baru-baru ini, polisi kembali memberlakukan tilang manual, penerapan tilang manual ini ditujukan agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas, seperti diketahui bersama. Kapolri Jenderal Polisi Listiesigit Prabowo memberikan arahan untuk menghapus tilang manual dan mengoptimalkan ETLE Electronic Law Enforcement guna mencegah praktik pungli di lapangan. Pada kenyataannya, penghapusan itu malah bikin pelanggaran merajalela. Banyak pengendara yang mengabaikan aturan lalu lintas, di samping itu, ETLE belum terpasang di semua jalan, makanya tidak semua pengendara nakal bisa langsung ditindap. Berdasarkan surat telegram nomor ST, bagi 830, bagi UV, bagi HOT, 6, 2, bagi 2023 yang dikeluarkan pada 12 April lalu terkait tilang manual, setidaknya ada 12 pelanggaran yang menjadi incaran tilang manual. Berikut 12 pelanggaran yang jadi incaran tilang manual berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, mengemudi tidak wajar, menggunakan ponsel, saat berkendara, menerobos lampu marah, tidak menggunakan helm S-In-Aidam, melawan arus, melampaui batas kecepatan. Berkendara di bawah pengaruh alkohol, ranmor tidak sesuai dengan spek, menggunakan ranmor tidak sesuai peruntukannya termasuk rotator. Ranmor memakai TNK B palsu. Terima kasih. Terima kasih.